...sus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh warga negara asing. Ada beberapa dokumen yang diapalsukan, seperti KTP, KK, dan... ...aktik lahirannya. Sedikit banyaknya nih, yang bisa ibu perangkat? Menurut saya ini sudah sangat-sangat jelas bahwa memang warga negara asing melakukan pemalsuan dokumen. Karena kita juga selalu koordinasi dengan pihak imigrasi. Pihak imigrasi juga sudah mendapatkan data-data dan bukti bahwa memang warga negara asing ini. Terdakwa ini, selama di sini, selalu menggunakan visa kunjungan. Itu bukti yang sangat sah. Bahwa dia ini orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Meninggal itu yang membuat hukum ini, 2014-2015 mereka membuat, memulai membuat dokumen palsu. Setelah abang 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 meninggal. Terima kasih.